Sungguh ironis meski terletak tepat di jantung ibu kota kabupaten Manokwari, namun rumah ibadah GPKI POSPI John Reremi kondisinya jauh dari kata layak. Hal tersebut mengundang keprihatinan Kepala Dina Sosial Papua Barat, Lazarus Indol berkomitmen membantu proses pembangunan rumah ibadah tersebut hingga selesai. Terletak di Reremi Permai, kondisi bangunan gereja GPKI POSPI John Reremi sangat memprihatinkan. Bangunan gereja yang menempel pada rumah milik penanggung jawab majelis jemaat GPKI POSPI John hanya berdindingkan bambu dan seng, namun kondisinya juga sudah mulai lapuk dan berkarat. Bangunan semi permanen ini hanya menggunakan semen tanpa keramik. Saat hujan mengguyur, atap seng yang bocor membuat genangan air di dalam bangunan. Di dalam bangunan gereja terdapat kursi plastik, mimbar, dan sebuah meja. Minimnya fasilitas sarana-prasarana menimbulkan rasa prihatin Kepala Dina Sosial Provinsi Papua Barat, Lazarus Indol. Lazarus Indol merasa prihatin saat melihat kondisi bangunan GPKI POSPI Reremi yang notabene terletak di jantung kota Manokwari. Untuk itu, dirinya berkomitmen akan membantu pembangunan POSPI John Reremi hingga selesai. Saya prihatin, saya juga rasa malu sama Tuhan. Sebenarnya saya rasa malu sama Tuhan karena Tuhan suka si berkat. Terus kenapa dia punya tempat, Tuhan punya tempat, kenapa kita tidak bangun bagus. Sebenarnya kondisi yang kita lihat, saya tadi masuk, saya prihatin sekali. Saya juga rasa malu. Ada pemberitahuan lagi yang berpikir? Tapi ya, berapa-apa ini memacu kita untuk kita berpikir. Sebenarnya kita tidak boleh memalukan Tuhan. Karena Tuhan itu kaya, Tuhan puya semua. Kita harus mempersembahkan, berikan sungguh-sungguh untuk membangun rumah Tuhan. Ini bapak-bapak sekaligus dari dinas sosial berkomitmen untuk membantu? Ya, saya akan bantu dengan pribadi juga untuk selesai. Tidak dibayarkan ke kami, langsung-langsung. Kalau saya lihat, saya akan bantu, saya akan bantu. Tapi ada gunungnya di MP8. Sementara itu, penanggung jawab Majelis Jemaat Pos P.I. John Reremi, Heri Tuhan Sipa menceritakan. Ia bersama jemaat selama dua tahun melakukan ibadah di rumah milik Sekretaris Majelis Daerah GPKAI. Kemudian karena seiring waktu berjalan, tidak lagi dapat menampung jemaat. Sehingga ia berinisiatif untuk membangun Pos P.I. John secara sederhana. Akhirnya dengan penuh perjuangan, bangunan Pos P.I. berdiri tanggal 17 Oktober 2010 lalu, dan kini akan memasuki usia ke tujuh tahun. Saat ini jumlah jemaat di gereja ini sebanyak 16 kakak. Bagaimana caranya itu? Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Karena tujuan dan maksud kami berpikir bahwa Tuhan itu amat sungguh baik. Ada Tuhan baru kami, kalau tidak ada, tidak ada kami. Maka selama dua tahun berjalan, kami ibadah di rumah. Itu kami pakai bapak. Dewan punya rumah, pakai jadi ibadah. Kami ibadah, tapi rumah itu tidak memungkinkan banyak orang yang beribadah. Cuma sekitar sini. Sehingga kami bikin Pos P.I. sejak tahun 2010. Tepatnya kami resmikan Pos P.I. ini tanggal 17 Oktober tahun 2010. Jadi, Pos P.I. kami ini memasuki usia 6-7 tahun sekarang. Kami di sini jumlah jemaat kepala keluarga, sesuai laporan yang kami masukkan ke kelasis atau atasan kami, 16 kakak. Heri menambahkan pihaknya merasa bersyukur mendapat bantuan dari Dina Sosial Papua Barat, karena selama ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Heri juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dina Sosial Papua Barat, Lazarus Indow, karena telah memberikan bantuan berupa bahan bangunan. Ia berjanji segera melakukan pembenahan dan membangun gereja maupun rumah pastori. Perlu kami sampaikan terima kasih buat pemerintah daerah, karena selama beberapa tahun berjalan, saya sendiri bertindak sebagai Ketua Panitia ini, Sekretari saya. Kami berusaha memasukkan permohonan baik ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tapi proposer kami tidak dihilaukan. Padahal secara fisiknya gereja kami ada. Mungkin karena kami anak-anak muda, jadi tidak dipercaya seperti itu. Sampai dengan hari ini, kami sampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah provinsi Papua Barat dalam hal ini, Dina Sosial. Yang pertama kali, memberikan bantuan bagi kami di pos PDI di sini. Jadi harapan kami ke pemerintah daerah ke depan, jangan cukup sampai di sini, tapi kalau bisa, yang pertama ini membuka luang untuk kami, sehingga kita berpikir bahwa ada gereja baru kita baik, pejabat-pejabat di pemerintahan, dari atasan sampai bawah, semua itu berawarnya itu dari gereja. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan memberi bantuan terus sampai gereja kami ini bersaing dengan gereja-gereja yang lain. Heri Tawansiwa berharap tidak hanya Dina Sosial Provinsi Papua Barat, namun seluruh instansi pemerintah dapat memperhatikan rumah ibadah serta rumah pastori. Widya Pravita, Desa Patikawa, mengabarkan.